Intro Keberadaan Garut Kenapa kita sama-sama untuk mempartahankan NKRI Tidak ada sebutirpun, seorangpun, satu kepala pun yang hidup di Indonesia yang tidak mau aman Pasti pada prinsipnya adalah kita semua ingin amanan Indonesia adalah negara plural, Indonesia adalah negara heterogen, Indonesia adalah negara majemuk Agamanya beragam, sukunya adalah ribuan, bahasanya adalah banyak Maka orang tua kita, leluhur kita, ulama kita, karuhun kita, pejuang kita sangat cerdas, ceri, berilmu, beramal baik Dan kasih sayang kepada anak cucunya Untuk menjaga keamanan di tengah-tengah heterogenitas yang luar biasa Indonesia Maka mencari formulasi bagaimana negara di tengah-tengah penduduknya yang beragam Agar aman, nyaman, tenang, dan tentera Kalau berbicara hukum di dalam Islam Untuk negara itu ada tiga Satu ada Darul Islam Yang kedua ada Darul Harbi Yang ketiga ada Darussalam Darul Islam itu negara Islam Yang konsekuensinya otomatis harus menjalankan hukum Al-Quran Darul Harbi itu adalah negara yang di dalamnya pasti adalah tidak berhenti perang Karena ketika penduduk mayoritas Islam, pemimpinnya adalah non-muslim Kemudian tidak menghargai terhadap nilai-nilai keislaman Pasti dampaknya disitu adalah akan terjadi perang Yang ketiga adalah Darussalam Negara damai Maka leluhur kita, ulama kita, orang tua kita, orang-orang hebat terdahulu Karena berpikir untuk keselamatan bangsa Anak cucunya biar aman, nyaman, dan tenang Memilih apa yang disebut dengan Darussalam Negara damai Apapun sukunya, apapun agamanya, apapun bahasanya, apapun kesukaannya, apapun daerahnya Tinggal di Indonesia harus damai Maka dari rumusan itu, lahirlah konsep Kita harus menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Maka Alhamdulillah, masyukur Allah, ni'matillah Orang tua kita Bersih Kukuh, tegas Kuat Yang didorong oleh semua komponen Untuk Indonesia yang lebih hebat, lebih kuat, lebih cocok adalah NKRI Maka sampai hari ini adalah NKRI Harga Karena Sukunya adalah berbeda Bahasanya berbeda Agamanya berbeda Untuk mengikat kamannya Pembunuh Indonesia harus memiliki satu aturan Harus ada satu bentuk yang menjadikan ideologi bangsa Artinya, semua komponen yang ada di Indonesia harus mengikuti ideologi itu Lahirlah Pancasila Bagi sahabat-sahabat umat Islam Yang menurut saya Lahirnya NII itu selalu dikeburukan Selalu dipenturkan Antara agama dengan negara Dikira Negara itu tidak ada urusan dengan agama Dikira agama itu adalah tidak ada kaitannya dengan negara Padahal negara bagian daripada dimensi yang ada dalam negara Artinya Kita semua kenapa umat Islam melibat dasar negara Pancasila Justru kemenangan besar Karena Pancasila adalah tidak menentang kepada nilai-nilai Yang kita pegang sebagai umat Islam Al-Quranul Karim Sedikit saya bisa buktikan Pertama Ini barangkali ada orang yang berpendapat bahwa Kita mengikuti Pancasila murtad Kita mengikuti Pancasila sama dengan tidak mengikuti Al-Quran Kita mengikuti Pancasila adalah tohut Kita mengikuti Pancasila musrik Karena Pancasila itu adalah bikinan manusia Cik orang bahasa sunnah Seumuhun Seusaha menang juri Quran menang Pancasila menang manusia Iya Quran Kengengkusti Allah Semuhun Kurang orang percaya Itu Quran Kengengkusti Allah pasti beneran Kengengkusti 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 Orang-orang Lumpaham Karena Al-Quran Sehingga Kepertentangan Jeng Al-Quran Ketuhanan Yang Maha Esa Surat Al-Ikhlas Ayat Hiji Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ahad Kedua Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Surat Al-Nisa Ayat 135 Bismillahirrahmanirrahim Ketiga Persatuan Indonesia Surat Al-Hujurat Ayat 13 Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhannasu Inna kholaknakum Min dhakari Wa umta Waja'anakum Si'uban Waqaba Ila lita'arafu Inna akrabakum Indallahi atkakum Empat Kerakyatan Yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam permesawatan Perwakiran Surat Al-Syurah Ayat 38 Bismillahirrahmanirrahim Wa abruhum Surah Bainahum Lima Keadilan sosial Bagi seluruh Indonesia Surat Al-Nahal Ayat 90 Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Ya'muru bin Andi wal ihsan Artinya Ketika orang-orang Yang hari ini Menganggap NKRI Itu togut Hari ini Menganggap Pancasila Itu adalah Murtad Itu orang Yang membaca Al-Quran Tetapi Bidah paham Terhadap Isi Al-Quran Betul Sehingga Orang itu adalah Menjadikan Agama Sebagai penuh Agama Sebagai Maka Kenapa Kenapa kita Umat islam Tersibuk Dengan ada NII Karena NII Membawa atas Nama islam Mengibarkan Bendera yang Selalu Mengatas Nama kan islam Tetapi Di dalamnya adalah Menghancurkan Nilai-nilai islam Di dalamnya adalah Merusak Nilai-nilai Al-Quran Karena jelas Ketika di dalamnya Adalah Menyerang Negara Lebih-lebih NKRI dan Pancasila Ini adalah Yang merusak Ulama Berarti adalah Mereka Betul-betul Adalah Musuh Yang terang-terangan Yang akan Dihancurkan Oleh kita semua Karena merusak Agama Bangsa dan negara Betul Maka Saya sejak 1924 Turun ke lapangan Di Garut Barangkali bisa Dipadukan dengan Pendapat Para bapak Mantan NII Yang pernah ke Garut Saya dapat Laporan-laporan Dari masyarakat Pak Kiai Di kami Sudah ada Ajaran Awal mulanya Bukan NII Tapi namanya Islam BL Ajarannya apa Satu Selain kelompoknya Kapir Kalau Belum Disaksikan Syahadat Oleh imamnya Jadi Sah Seseorang Sah Islamnya Seseorang Kalau Sahadatnya Sudah disaksikan Oleh imamnya Siapapun Yang belum Disaksikan Itu adalah Masih kafir Sementara Konsep Yang benar Apa yang telah Disabdakan oleh Bakhid Rasulullah S.A.W Semua Setiap Bayi Yang dilahirkan Lahirnya Itu fitro Mana fitro Itu adalah Islam Artinya Sejak Dalam Perut Sejak lahir Itu sudah Muslim Ini punya pendapat Sah Islam Seseorang Harus disaksikan Sahadatnya Kalau Disaksikan Itu adalah Belum Sah Islam S.A.W Yang kedua Mengikuti Pemerintah Murtad Ikut Pancasila Murtad Karena Pemerintah Dikita Adalah Togut Kenapa Dibilang Togut Pengkhianat NKR Itu adalah Pengkhianat Yang benar Itu adalah NKA Negara Karunia Allah Yang hari ini Adalah disebut NII Maka Menurut Dia Kalau Kita Tidak Mau Menjadi Pengkhianat Kita Menjadi Harus Menjadi Muslim Sejati Kita Harus Merebut Kembali Kemertekaan Tidak Boleh Kita Percaya Terhadap NKRI Tidak Boleh Kita Menerima Dasar Negara Pancasila Itu Dua Acara Yang Saya Terima Tambah Lagi Harus Ada Bayaan Tambah Lagi Harus Ada Infak Dan Lain Sebagainya Setelah Saya Telusuri Ternyata Kita Datang Kampung Kedah 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 Itu Adalah Cukup Persah Dengan Adanya Ajaran Itu Karena Satu Kita Harus Mengkafirkan Orang Tua Yang Tidak Satu Kelompok Dengan Harus Mengkafirkan Guru Yang Tidak Sekelompok Dengan Yang Kedua Kita Harus Melawan Pemerintah Karena Pemerintah Adalah Pohianat Adalah NKRI Kata Dia Berjalan Berjalan Terus Saya Ngajak Kerjasama Kepada Sama Kepihak Betul Apa Yang Disampaikan Oleh Bapak Sejauh Saya Ngomong Ini Ada Ajaran Di kampung Ini Yang Menurut Saya Cukup Meresahkan Terlepas Itu Adalah Menyinggung Aturan Negara Atau Tidak Terlepas Ada Dasar Hukum Atau Belum Yang Jelas Namanya Meresahkan Itu Tidak Boleh Dijamkan Aparat Harus Hadir Ketengah Tengah Ibu Agar Tidak Terjadi Bentrokan Fisik Agar Tidak Terjadi Konflik Horizontal Karena Antara Satu Kampung Ini Dengan Kampung Ini Atau Di Dalam Kampung Itu Sudah Gontok Gontok Ternyata Kurang Begitu Ada Perhatian Barangkali Selalu Berkata Waduh Ini Harus Ada Laporan Kalau Tidak Ada Laporan Dari Yang Bersangkutan Kami Tidak Bisa Bertindak Saya Karena Punya Profesi Atau Tugas Sebagai Pendak Wawah Wubalik Acingan Atau Da'ilah Yang Kurang Lebih Dari Sejak 1924 Kita Satu Tahun Tidak Kurang Dari Seribu Panggung Yang Kita Isi Ternyata Kesetiap Pelosok Itu Adalah Teluhannya Itu Gimana Ini Kampung Kami Ini Sudah Resah Sampai Ada Orang Ketika Di Satu Kampung Itu Tidak Ada Yang Apu Punya Acara Acara Nikahan Tidak Ada Tapi Ingin Kehadiran Saya Apa Perlunya Bukan Ngaji Membahas Nabi Isram Bukan Yang Ditunggu Ungkapan Dari Saya Hati Hati Dengan Ajaran Hati 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 Dengan Ajaran Yang Hati Pancasila Hati Hati Dengan Ajaran Yang Hati 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 Dengan Ajaran Yang Selalu Mengkaburkan Orang Lain Itu Sesat Dan Menyesankan Tidak Boleh Dibiarkan Itu Al-Quran Hadis Sekian Ayat Sekian Hadis Sekian Bukan Hanya 5-10 Menit Yang Ditunggu Oleh Mereka Oleh Masyarakat Ungkapan Atau Ucapan Dari Saya Untuk Memberikan Kekuatan Kepada Masyarakat Waspah Dan Harus Hati Dengan Ajaran Yang Seperti Ini Bila Datang Sudah Boleh Dibiarkan Coba Dibina Bila Bila Bisa Dibina Usir Karena Itu Jelas Beresahkan Lingkungan Setempat Ibu Bapak Bapak Semuanya Saya Dari 1924 Terus Ternyata Yang Saya Rasakan Lima Tahun Kesini Mbak Anton Apa Yang Tadi Disampaikan Oleh Bang Anton Barangkali Mereka Mereka Semakin Membangun Kekuatan Kekuatan Ekonominya Mereka Sudah Punya Lembaga Pendidikan Sekolah SMP SMA Perguruan Mereka Sudah Punya Klinik Mereka Sudah Punya Kekuatan Ekonomi Yang Cukup Mapan Sehingga Semakin Meluas Semakin Memperkuat Semakin Merajalela Lima Tahun Kebelakang Ini Saya Sangat Merasakan Lumayan Capek Karena Saya Datang Kesana Diboykot Yang Ngundang Saya Diancam Kalau Ngundang Ceng Mujib Rumah Mu Akan Dibakar Kalau Ceng Mujib Yang Masjid Saja Ini Akan Ditutup Sampai Ketika Saya Mau Datang Kesana Dilanco Jalan Penuh Dengan Batu Penuh Dengan Kayu Besar Penuh Dengan Paku Dan Sebagainya Datang Ketempat Lampu Mati Tanya LPLN Tidak Ada Kematian Dari PLN Ternyata Jalur Utama Diputus Karena Saya Tidak Boleh Ngaji Di Tempat Itu Salah Satu Contoh Seperti Di Daerah Pakengeng Negla Sari Katanya Disitu Sudah 90% Satu Desa Lurah Lurah MUB Tokonya Kiai Ustaz Semua Sudah Mengikut Ajaran BEAT Maka Saya Terus Terungan Disana Bagaimana Saya Tidak Sampai Tembus Kesana Dan Seringkali Kita Dilakukan Seperti Itu Sampai Kalau Yang Mengundang Saya Ada Salah Satu Desa Suka Mulia Masuk Pakai Kata Yang Pak Kiyai Tolong Disini Jangan Bahas BEAT Kalau Bahas Saya Mesti Ke Rumah Sakit Selesai Ngaji Karena Saya Punya Jantung Bagaimana Lagi Saya Kalau Pak SBA Takut Yang Undang Saya Yang Hajat Betul Sakit Jantung Lalu Rumah Sakit Itu Kan Malah Tambah Jadi Motoron Akhirnya Saya Ngaji Sesuai Dengan Apa Permintaan Dari Yang Hajat Tetapi Penonton Mustami Masyarakat Kecewa Ini Yang Ngaji Ceng Mujib Bukan Karena Yang Ditumbuh Mereka Bukan Menerangkan Khitanan Tetapi Saya Harus Selalu Menyampaikan Hati Hati Dengan Hati Dengan NDI Itu Sesat Itu Menyesatkan Jangan Dibiarkan Harus Dibarkan Saya Selalu Mengatakan NKI Harga Mati Kita Menarimana Seregara Pancasila Merah Putih Tidak Aku Setiap Ngaji Harus Menyampaikan Itu Itu Yang Ditumbuh Masyarakat Setiap Ngaji Saya Harus Menerangkan Bagaimana Pancasila Itu Ternyata Ketika Saya Menerangkan Hanya Acara Kita Tidak Sedikit Memahas Itu Masyarakat Kecewa Ini Ceng Mujib Yang Hati Apa Bukan Apa Artinya Saya Katakan Saking Disitu Sudah Sangat Rawan Tekanan Sudah Kuat Siapapun Yang Ngaji Dari Luar Dari Dalam Kalau Mbahas NDI Kita Habisi Kalau Tidak Berani Ke Saya Yang Undang Saya Yang Dihabisi Apa Itu Sudah Apa Itu Masih Dikatakan Biasa Biasa Apa Itu Masih Dikatakan Tidak Ada Dampak Yang Berpotensi Untuk Pecah Belah Atau Hancurnya Antara Masyarakat Menurut Saya Menurut Saya Itu Cukup Bahaya Kemudian Saya Pernah Di Daerah Tanjung Jaya Bung Bulang Ada Seseorang Pengikut NII Mereka Itu Adalah Bos Batu Ikut Pilihan Kepala Desa Ikut Pilihan Kepala Desa Lalu Kalah Dijanjikan Oleh Pendukung Pendukungnya Menang Ternyata Adalah Pendukungnya Memilih Calon Yang Lainnya Akhirnya Kecewa Lalu Keluar Pas Keluar Undang Saya Ngaji Katanya Syukuran Rumah Kenapa Datang ke Saya Saya Sekaligus Mau Bertobat Kepada Ceng Mujib Karena Setiap Saat Setiap Rapat Yang Dibahas Itu Ceng Mujib Dibahas Apa Pokoknya Bagaimana Seribu Cara Harus Dilakukan Ceng Mujib Harus Terbunuh Bunuh Halus Kasar Bunuh Pokoknya Dia bilang Ceng Mujib Tidak Ada Kesempatan Aman Satu Jengkal Dalam Setiap Rapat Maka Ketika Saya Mau Keluar Dari Kelompok Saya Sekaligus Bertobat Lalu Saya Ingin Di Isi Pengajian Ngajilah Di Ternyata Sebelum Ngaji Itu Tempat Tempat Sudah Dikelilingi Oleh Kelompok Mereka Sana Teriak Sana Teriak Sana Teriak Saya Begitu Datang Ke Tempat Itu Ke Apa Namanya Ke Rumah Itu Bagaimana Ngaji Terus Tidak Kita Agak Bingung Mana Kawan Mana Lawan Karena Malam Orang Ribuan Ayo Kita Bismillah Saja Pokoknya Bagaimana Kita Tidak Boleh Ada Kata Kata Mundur Yang Jelas Disitu Suasana Sudah Sangat Mencekal Pasukan Kita Kawan Kita Saya Yakin Kurang Lebih Yang Hadir Saat Itu Kawan Kita Antara 500 Sampai 1000 Disitu Sudah Sangat Siap Siap Begitu Saya Naik Panggung Lampu Mati Bagaimana Tidak Panik Saat Itu Akhirnya Ya Karena Begitu Lampu Mati Semua Dimana Manalah Takbir 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 Kalau Isarah Takbir Itu Adalah Mereka Kalau Kita Bukan Takbir Itu Kawan Kita Mereka Allahu Akbar Takbir 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 Saya Sudah Punya Pikiran Saya Mati Disini Lillahi Ta'ala Karena Bapak Bapak Sampai Saya Sampaikan Membela Agama Membela Negara Mati Syahid Kita Tidak Ruki Mati Membela RKI Mati Membela Pancasila Mati Syahid Kita Tidak Ruki Artinya Kita Berada Dalam Kemuliaan Bukan Berada Dalam Kehinaan Ketika Kita Mati Membela Agama Bangsa Dan Negara Satu Itu Yang Kedua Ini Kepung Besar Besaran Saya Mengadakan Acara Di Selatan Kumpul Semua Kiai Yang Hari Ini Masih Cinta RKI Untuk Memberikan Jawaban Setelah Adanya Deklarasi Garut Selatan Khilafah Saat Itu Adalah Garut Selatan Khilafah Kita Ngumpul Kurang Lebih 300 Kiai Se Wilayah Selatan Dari Mulai Banjarwangi Cihurib Singajaya Pendai Cisompet Pamengpuk Cibalong Garmukti Bumbulang Caringin Pemulihan Pak Kenyeng Cisewuk Talegong Singajaya Semuanya Kita Kumpulkan Kita Izin Ketempat Yang Mau Dipakai Tempat Kepolisian Kita Izin Ke DKM Masjid Al-Jabar Acara Setelah Isha Kurang Lebih Kita Mengundang 500 Orang Tiba-tiba Jam 5 Itu Sudah Dipenuhi Oleh Kelompok Mereka Kurang Lebih 5000 Sampai 7000 Dan Bersenjata Tiba-tiba Itu Semua Rame Bimu Gimana Ini Ya tidak Gimana Acara Kita Lanjut Terus Saya Dirobi Salah Satu Anggota Polisi Yang Jadi Kasat Saat Itu Bagaimana Pak Kiai Bisa Enggak Acara Ini Pindah Tidak Saya Tidak 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 Satu Terus Mereka Tidak Mau Dia Yang Salah Saja Apalagi Saya Yang Punya Ijit Si Ya Anti Pancasila Apalagi Aing Kepulau Pancasila Aing Kudubunur Kesi Aing Maju Terus Saya Maju Terus Tiba-tiba Jam 10 Kawan Kita Tambah Banyak Bari Mana Mana Datang Waduh Yakin Ini Adalah Perang Ini Gak Bisa Terkendali Sana Banyak Sini Banyak Sana Merasa Benar Kita Otomatis Merasa Dilindih Otomatis Kan Lebih Tarik Ternyata Kurang Lebih Sekitar Jam Setengah 10 Mereka Berpikir Dua Kali Barangkali Karena Kita Ngotot Tidak Mau Pindah Kita Juga Adalah Kawan Semakin Banyak Bahkan Kalau Ditampung Saat Itu Dari Tasi Dari Mana Turun Tidak Jangan Turun Jangan Karena Mendengar Kita Dijegal Mereka Sudah Paham Dari Majalkan Dan Sebagainya Kita Tahan Jangan Dulu Kita Masih Berani Kita Tidak Takut Kita Masih Kuat Ternyata Setengah 10 Itu Turun Selesai Turun Masjid Itu Jam 11 Satu Jam Setengah Masjid Itu Apa Yang Dibahas oleh Mereka Di Perjuangan Pak Kajian Waktu Satu Jam Dua Jam Itu Ya Perjuangan Bagaimana Kita Sebagai Umat Islam Harus Tanggung Jawab Harus Memendirikan Negara Islam Kita Tidak Boleh Diam Dikuasai Oleh Kelompok Yang Hari Ini Adalah Mengagumkan Selain Al-Quran Isi Pencermahannya Adalah Itu Saat Itu Karena Dia Tahu Saya Disitu Mendeklarasikan Tetap Kita Adalah Utuh Mempertahankan Negara Kesatuan Kita Tidak Bisa Menahan Diri Maka Disitu Akan Terjadi Pertumpahan Darah Saya Yakin Kalau Terjadi Tidak Kurang Seribu Orang Yang Mati Apa Masalahnya Kita Duduk Di pinggir Jalan Mereka Pulang Lewat Ke pinggir Jalan Ini Sayang Saat Itu Saya Bila Apa Yang Terjadi Saya Bawa 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 Senjata Saya Bawa Kayu Saya Bawa Untuk Mengamankan Kawan Kita Yang Direbut Oleh Kelompok Mereka Mereka Pada Lewat Untungnya Sopan Kalau Mereka Menantang Habis Sudah Kita Tidak Tidak Akan Ada Mampu Untuk Melerai Cuman Dia Lewatnya Sopan Kalau Begini Ada Satu Orang Yang Takbir Langsung Dikejar Itu Sama Kawan Kawan Bila Takbir Dikejar Dihabisi Tapi Dihabisi Juga Kawan Kawan Kita Mudul Kalau Enggak Diamankan Saya Yakin Dipiarkan Apalagi Kata Saya Serbu Gak Kurang Dari Seribu Yang Mati Karena Dari Sana Gak Kurang 5 Dari Kami Pun Sama Gak Kurang 5 Apa Ini Adalah Tidak Membahayakan Kalau Tidak Ada Cikal Bakal Mereka Dari NI Gak Ada Akan Seperti Itu Tapi Karena Mereka Merasa Benar Melawan Kita Yang Oleh Mereka Itu Adalah Kita Taukun Kita Kapir Kita Salah Mereka Itu Berisikuku Tetapi Kita Juga Tidak Kalah Kuat Yakin Dari Mereka Bahwa Insyaallah NKRI Pancasila Merah Putih Bina Katul Alika Ini Semua Yang Akan Membawa Rahmatan Alamin Keselamatan Kita Semua Itu Saja Barangkali Terima Kasih Atas Perhatian Yang Mohon Maha Atas Segala Kekurangannya Kepada Semua Pihak Bapak Juga Dari Yang Tidak Perlu Saya Sebutkan Sahabat Ayu Kita Ringan Sama Dijing Berat Sama Dipikul Tetap Kita Solid Besar Serta Sesepuh Kita Abah Anton Yang Sangat Peduli Terhadap Keberadaan Bangsa Dan Negara Insyaallah Kita Tidak Akan Mundur Sejengkal Pun Selangkah Pun Demi NKRI Demi Pancasila Demi Berah Putih Demi Berah NKRI NKRI Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu Mohon Saya Ngujib Luar Biasa Orator NKRI Yang Sejati NKRI Satu Langkah Digarung Satu Langkah Digarung Gung Akan Menjadikan Langkah Besar Di Indonesia Sejengkal Tanah Secuil Agadiri Akan Kita Tetap Pertahankan Sampai Pipik Darah Peng Abisa Karena Mungkin Cukup Dulu Nanti Kita Lanjutkan Indonesia Tanah Airku Tanah In Panarapu Disana Apa Pergini Jadi Bandung Ibuku Indonesia Kebangsa Terima kasih. 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 Terima kasih.